Pesan Jerman yang berharga 92 pound sterling atau sekitar 1,8 juta rupiah yang bertuliskan nomor dan nama punggung dari Lionel Messi yaitu nomor 30 ternyata habis terjual hanya dalam 22 menit guys setelah PSG mengumumkan Lionel Messi sebagai kutaran anyarnya jersey lapunga itu langsung habis terjual di seluruh toko online La Paris yang ada di kota Paris Lionel Messi telah dipastikan akan memakai nomor punggung 30 sejak ia bergabung di PSG hal yang sama seperti yang ia kenakan di awal karirnya ketika ia merumput bersama Barcelona belasan tahun silam dalam mewawancara perdana di Paris, Messi mengungkapkan bahwa nomor itu ia pilih karena nomor 10 yang identik dengannya itu sudah dikenakan oleh rekannya yaitu Neymar Junior Messi mengatakan ia sangat menghormati Neymar dan tidak ingin merebut nomor 10 dari Neymar dilansir dari Daily Star, jersey bernomor 30 ini dirilis pertama kali di toko online di League PSG setelah mereka mengumumkan secara resmi kepindahan Messi mereka melaporkan bahwa jersey tersebut dicetak dalam 2 versi yakni kandang dan tandak jersey Messi dilaporkan terjual habis hanya dalam waktu kurang dari 20 menit guys tidak diketahui berapa banyak jersey yang tersedia untuk mereka jual tetapi dengan harga 92 pound sterling berpotong dan dalam waktu hanya 20 menit sudah lugas terjual adalah tanda yang bangsa pesanan jersey ini bahkan sampai 6 bulan ke depan yang artinya hanya dari penjualan jersey ini saja PSG akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar dari harga gaji Messi selama setahun di PSG guys ini menjadi sebuah rekor baru untuk waktu penjualan jersey tercepat menyusul mega transfer Messi dari Barcelona ke PSG ini guys penjualan jersey ini menjadi bukti bahwa Lionel Messi akan memberikan nilai yang tak terukur nilainya untuk PSG yang kini dianggap sebagai klub terbesar di dunia setelah kedatangan pemenang Balon d'Or 6 kali tersebut rekor penjualan jersey tercepat ini juga ditambah dengan rekor penambahan jumlah followers yang ada di Instagram resmi dari PSG juga dari akun Youtube PSG yang mendapat kunjungan lebih dari 4 juta pengunjung hanya dalam waktu satu hari guys artinya ini tidak ada seberapanya jika dibanding dengan kepindahan Cristiano Ronaldo dari Real Madrid ke Juventus beberapa musim yang lalu ini membuktikan bahwa Lionel Messi masih sangat begitu dicintai oleh banyak penggamarnya yang ada di Eropa bahkan di seluruh dunia sementara itu Barcelona justru mengalami kebalikannya hanya dalam waktu beberapa hari saja mereka mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan belum lagi ditambah dengan kehilangan banyak sekali follower pada akun Instagram ataupun juga akun Youtube mereka ini membuktikan bahwa Messi benar-benar sangat dicintai oleh penggamarnya bukan saja mereka yang mencintai ��u dlm p m m m m m Terima kasih.